assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel operator pemakasan official yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara sinkronnya Hai bagaimana cara mengisi aplikasi dapodik sampai sinkron Oke simak video ini sampai habis Hai biar tidak ada kesalahpahaman ataupun biar nanti yang invalid menjadi valid seperti itu sebelum kita masuk ke proses tutorialnya bagi temen-temen yang belum subscribe mohon tekan tombol subscribe nya dan tekan tanda loncengnya juga dan yang sudah subscribe mohon di share ke temen-temen kalian semoga video ini bermanfaat ya Oke kita langsung masuk ya kita login menggunakan akun dapodiknya kita login ya dan untuk temen-temen perlu perlu diinformasikan ya nanti untuk pengisian PP ataupun pengajuan PP ya nanti temen-temen harus mengisi harus mengisi di peserta diri Oke kita lanjut ya temen-temen ya kita lanjut ke proses pengisiannya yang pertama kita masuk di sekolah terlebih dahulu kita masuk di data sekolah yang mana data sekolah yang harus diisi pada depodik semester genap di sini ada ada beberapa poin ya yang nanti akan saya isi dari awal ya untuk proses sinkronnya sama kayak kemarin ya di sini untuk pelatihan dan semuanya data rinci paut sudah terisi dengan sendirinya ya terus setelah itu masuk ke data periodik ya di sini untuk pelaksana penyelenggaraan listrik dan satu hal ya jangan lupa di sini bersedia menerima BOP ya ini harus dikasih tanda ya terus kita simpan karena sudah benar setelah itu masuk ke sanitasi ya kita masuk ke sanitasi nanti akan langsung sinkron ke sarpas ya di sini untuk pengisiannya pengisiannya seperti biasa kayak 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 kemarin ya untuk prosesnya untuk bagaimana cara mengisi cara pengisiannya untuk keseluruhan tempat cuci tangan tempat cuci tangan yang rusak di sini udah ada kita bisa notifikasi ya alat di luar ruangan ya kita langsung masuk di sarpas ya kita langsung masuk ke ruangan sebentar kita masuk di sini alat akut dan ruangan alat di luar ruangan jangan lupa diisi di sini ya kita klik di sini ya di sini ada wastafel cuci tangan otomatis ya nanti di sini untuk pengisiannya pengisiannya di belakang ya kita klik saja setelah itu klik periodik ya di sini untuk jumlah tempat cuci tangannya dua yang baik satu berarti yang rusak satu akan otomatis tersimpan di sini di belakang ya untuk jumlahnya nah di sini totalnya dua jumlah yang baik satu jumlah yang rusak satu kita langsung kembali lagi yang tadi ya ke proses sanitasi ya jangan lupa diisi semuanya setelah itu klik simpan tidak ada perubahan setelah masuk di sini semuanya untuk kemenitian sama dengan kemarin masih lengkap ya masih lengkap kayak kemarin kita langsung ke proses kita klik untuk kondisi mohon pilih salah satu klik bangunan kondisi nah di sini jangan lupa untuk teman-teman ya untuk diisi di ada kerusakan ataupun klerifikasi kerusakan di sini tidak ada kerusakan saya udah saya simpan kalau lembaga ada kerusakan silahkan diisi di bawahnya ya contohnya di sini contohnya ada kolom ataupun balok untuk struktur dan untuk atap atau ada kerusakan kita klik di panah ke atas ini ya untuk nanti akan berubah jadi satu persen kerusakan berarti kriteria kerusakan di sini ini rusak ringan ya karena di lembaga saya Alhamdulillah untuk kerusakan tidak ada ya kita langsung masuk di ruangan ya di ruangan kondisi ruangan untuk proses kondisi semuanya sama untuk proses pengisiannya tinggal klik panah ke atas ataupun panah ke bawah ya terus untuk kondisi semuanya setelah itu kita masuk di ruangan ya untuk teman-teman ya jangan lupa untuk pengisian di nanti di kelompok bermain ya langsung ke proses untuk proses pengisiannya sama saya kasih contoh satu ya kelompok bermain nol besar nah contohnya di sini ketika di validasi artinya kursi belum terisi jumlahnya kita klik di sini ya saya kasih contoh satu ya saya akan kasih kosong terlebih dahulu ya berhasil di perbaharui kita tunggu sebentar disini jumlahnya kerusakannya nol nanti ketika di validasi untuk kelompok bermain contohnya gini di bagian sarana ya kita langsung masuk ke sarana pasti di sini ada yang invalid nah disini untuk pro alat dengan jenis sarana kursi berada dalam ruangan nama jumlah jumlah harap diisi dengan benar kita isi ya di sini nah disini kita isi kita langsung masuk ke produk ya jumlah kursi jumlah kursi jumlah kursinya empat jumlah baik dua kita simpan kita reload dulu agar menampilkan validasi baru ya kita validasi kita klik validasi untuk sarana setelah itu kita masuk ke GTK ya langsung masuk di GTK untuk GTK kita masuk ke peserta didik ya teman-teman ya kita masuk di peserta didik nah disini untuk pengisian tinggi badan dan berat badan ya disesuaikan dengan keadaan sesuanya Alhamdulillah di lembaga kami sudah memiliki untuk pengukur tinggi badan dan dan timbangan untuk berat badan Alhamdulillah di sini kita klik ya kita isi disini untuk lingkar kepala bagi yang punya diisi juga kalau tidak punya nggak apa-apa dikosongin saja ya terus untuk jumlah saudara diisi nanti kalau tidak diisi disini akan merah ya coba kita kosongin ya teman-teman ya bagaimana validasinya untuk proses pengisiannya depodik yang baru disini harus diisi langsung saya isi ya karena 24 sebentar tadi sudah diisi ya 119 kita simpan dan perlu diingatkan lagi ya disini untuk teman-teman ya kita langsung masuk klik ubah untuk karena banyak untuk pengusulan pip ya disini akan muncul terus klik ke bawah disini apakah tersebut mempunyai kartu KEP belum tidak ya apakah termasuk penerima PKH ya setelah itu alasannya apakah peserta didik layak mendapatkan BP ya BP program Indonesia Pitar karena ini kebetulan teman-teman siswa miskin ya kita klik disini setelah itu kita simpan setelah itu kita simpan ya terus langsung masuk ke ruangan belajar ya ruangan belajar untuk kelas B tadi anggota rombel masuk anggota rombel sudah yang kelas 0 besar ya 0 besar sudah kita langsung masuk ke 0 kecil ya kita tambahkan anggota artinya tambahkan siswa dalam kelas di sini ada pilihan di atas apakah siswanya tersebut siswa baru atau siswa lanjutan karena siswanya disini termasuk siswa lanjutan ya kita masuk ke siswa lanjutan ya kita save terus klik kursor ke bawah setelah itu kita tarik 25 siswa masuk sebentar untuk teman-teman ya sambil nunggu proses pemindahan peserta didik ataupun tarik data untuk dimasukkan ke dalam kelas sambil nunggu ya untuk teman-teman yang belum subscribe mohon tekan tombol subscribe nya dan bagi yang sudah subscribe mohon di share ke teman-teman kalian semoga video ini bermanfaat ya dan dapat digunakan oleh orang banyak setelah masuk kita kontrol shift lagi save save tekan save klik dulu save ke bawah terus kita tambahkan siswanya disini untuk proses penarikan data untuk proses penarikan datanya alhamdulillah gampang dan sangat mudah ya alhamdulillah sudah masuk setelah itu kita close disini seterus langkah selanjutnya kita masuk ke pembelajaran artinya memberikan jadwal ya nama nama nampelnya nama 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 is nama nama baca lumenya btk nya nama 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 ke nama nama ホ untuk tanggalnya kita kasih SK ya SK awal selesaikan SK awal jam dan mengajaknya 24 jam 24 jam per minggu setelah itu tambahkan lagi gambar nilis aja ya SK btk di sini setelah itu kit kasih tanggal angkat dengan yang tadi terima kasih lanjut 24 ya tersimpan setelah itu setelah kita selesai mengisi semuanya kita kita mengisi jadwal ya selamat menikmati langsung kita skip ya biar cepat berhasil menyimpan kita skip dulu ya sampai selesai kita jeda dulu setelah itu kita tambahkan ya untuk ruang nol kecil ya supaya disini ya sesuaikan dengan jadwal yang sudah ada di lembaga teman-teman jumlah yang dipakai sisa jam kita cek disini ya jumlah jam yang digunakan pembelajaran ke satu ya itu dua empat ya berarti sesuaikan dengan lembaga lembaga sambian contohnya lagi disini karena disini sudah satu jam dua jam satu dua tiga empat ya sesuaikan setelah itu pindah ke selasa sampai selesai kita yang masuk di hari Sabtu ya setelah itu kita tinggal tinggal empat jam ya jam pertama di sini untuk jam pertama ya setelah itu kita lakukan validasi ya sebentar kita reload dulu ya untuk teman-teman yang belum subscribe mohon di subscribe dan tekan tanda loncengnya dan yang sudah subscribe mohon di share ke teman-teman kalian kita cek semuanya surprise dan yang perlu diketahui oleh teman-teman nanti kalau untuk yang warneng tidak apa-apa disinkron saja tapi yang untuk yang invalid itu nanti tidak akan bisa sinkron ya teman-teman setelah itu kita tunggu nanti teman-teman disini untuk proses sinkronisasi nanti akan menggunakan akun kepala ya jeda dulu sampai selesai prosesnya sudah selesai ya kita look out ataupun kita 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 tuker akses bisa ataupun kita tuker setelah itu kita masuk ke ke akun akun kepala ya kita login apa masuk ke akun PTK ataupun ke kepala kita masuk ke kepala ya untuk kepala madrasah atau untuk kepala sekolah nanti akan muncul dua tampilan untuk PTK dan untuk kepala madrasah ya sambil kita nunggu kita jeda dulu oh disini sudah masuk ya kita lakukan disini sudah muncul ya untuk bendahara BOP ya dan bersedia menerima BOP tutup ya oke kita masuk ke validasi validasi lagi oke oke pelajaran nilai referensi kita sama-sama juga lakukan validasi terlebih dahulu di akun kepala madrasah ya biasanya untuk data referensi yang terlebih dahulu di terakhir ya paling lama kita jeda ya oke disini sudah selesai kita masuk ke sinkronisasi ya masih ditemui data warning berjumlah sekian mohon pastikan data yang disikan sesuai dengan kondisi ada di sekolah ingin melanjutkan ke proses sinkron ya kita lanjut ya kita centang semuanya untuk 4 item hati-hati teman-teman untuk proses sinkronisasi disini harus tercentang semuanya bersedia menerima BOP ya konfirmasi data isian setelah itu setelah itu untuk curriculum jumlah guru untuk peserta didik ruang kelas kita lanjutkan ke sinkron kita lanjut ya apakah anda yakin ingin mengirimkan data-datanya mohon menunggu sedang memuat halaman kita jeda lagi setelah itu kita cek ke bawah setelah itu kita lakukan sinkron ya melakukan pengecekan validasi dari prasarana kita jeda di sini sudah memasuki 80% 90% ya proses sinkronisasi mengecek data dari server dan untuk teman-teman ya yang belum subscribe ya mohon tekan tombol subscribe nya dan yang sudah subscribe mohon di share ke teman-teman kalian dan perlu di informasikan lagi nanti saya akan share juga untuk proses cara cek ya progress bagi lembaga yang sudah melakukan sinkron ya proses prosesnya saya akan share di video saya selanjutnya mengakhiri proses ya Alhamdulillah untuk prosesnya sudah masuk tahap akhir perlu diingat kembali ya untuk teman-teman harus di cek sebaik mungkin karena takut ada data yang belum lengkap ya karena disini banyak 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 isian untuk aplikasi depodik tapi kalau sudah mengikuti prosesnya yang tadi nanti akan sukses sama seperti yang saya lakukan disini mengakhiri proses ya kita jeda ya Alhamdulillah sudah sinkron ya disini waktu sinkron 3 menit 9 detik sinkron selesai oke terima kasih ya semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat oke saya akhiri sebelum diakhiri untuk teman-teman yang belum subscribe mohon di subscribe dan yang sudah subscribe mohon di share ke teman-teman kalian semoga video ini bermanfaat ya oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih